Tapi di hari pertama dia jadi tersangka, masih datang ke kantor, masih ikut rapat, masih memutuskan soal siapa yang bisa jadi tersangka. Kan beritanya muncul di nasib gue langsung komen parah. Kayaknya perlu kita kirimin kaca nih, perlu dikirimin kaca gak sih ke KPK? Kalo kita mundur ke kampanye-kampanye atau ke baliho-baliho sebelumnya, belum pernah ada orang pose kayak gini. Ini pertama kali terus ada yang megang boneka dulu. Berarti target pemilihnya memang Kajo. Kajo disini keras, langsung ngomong pesi, langsung ngomong ini, langsung ngomong siapnya. Ada orang yang hubungin gue, pejabat, dan nanya bener gak itu cara dalamnya berhasil karena dia mau beli. Spil dong siapa pejabatnya. Aku harus. Etikanya kita gak, kita gak spil kan, tapi dibuat dengan huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo musyarakat. Halo para mush-mush. Mushyawarais back. Aku baru ngomong kayaknya udah lama ya kita gak di studio. Bener. Tiga kali kita di Singapura. Iya. Seru banget sih. Seru banget sih. Seru banget. Mungkin next kita mau jalan-jalan kemana? Ya tergantung lah. Dubai mungkin. Oh ini mancing ya? Atau para mush-mush komen di bawah. Oh bener. Kita jalan-jalan kemana ya? Iya itu seru banget kemarin. Tapi karena kita balik di studio, sekarang kita mau ngomong para semua mush-mush di sini. Masa kampanye sudah resmi dimulai? Hari ini. Oh ya bener. Hari ini kampanye. Jadi hari ini 28 November sampai tanggal 10 Februari. Karena 14 Februari valentine kita nyoblos. Tuh. Jadi. Bagi yang nyoblos. Ya gak maksudnya. Harus nyoblos dong. Harus nyoblos. Nah siapa tau belum 17 atau belum menikah. Jadi gak boleh nyoblos gitu kan maksudnya. Wah betul. Wah betul. Oke. Nah badannya Kak Jo. Karena masa kampanye sudah dimulai. Kan di masa kampanye bisa jadi ada orang yang kasih-kasih hadiah juga. Iya lah Kak Jo? Bener. Apa hadiahnya? Jangan lupa pilih saya nanti ya. Wah aduh. Jangan lupa. Maksudnya apa nih Kak Jo? Ya biasalah. Kan Kak Jo meniru yang sering dilakukan di Indonesia aja. Tipis amat. Tipis. Kalau di Jakarta tuh bagi-bagi katanya minimal tuh kulkas. Oh. Tapi itu kasinya gimana ya? Itu kasinya gimana? Jadi aku maju di daerah aja deh. Nah. Balikin-balikin gak ada. Gratifikasi. Bukan cuma orang-orang di masa kampanye yang bisa kasih. Gratifikasi kayak Firly. Wah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Terlalu cepet ya? Tunggu lagi. Baru mulai. Bahkan bener. Tersangga korupsi. Oke nanti kita bahas. Karena kami dari tim Musyawara juga bisa kasih hadiah kepada para penonton Musyawara di rumah. Bener. Yes. Dan kalian kalau mau tau hadiahnya apa, nonton sampai akhir videonya. Sampai akhir tuh sini. Itu komen. Jadi di akhir video Musyawara ini ada quiz. Dan kalian harus menjawab quiznya dan kita akan kasih kalian hadiah. Oke. Jadi jangan kemana-mana. Tapi seperti tadi Manana ngomong, topik pertama kita adalah ketua KPK. Yang pertama kali dalam sejarah ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka. Yes. Itu bener banget. Selama ini kan problematik ya. Tapi cuma yang muncul ke masyarakat yang dia ketemu sama Syahrul Yassin Limpo. Waktu main badminton. Betul. Itu kan mereka ketemu. Kalau nggak boleh ketemu dong. Kan SIL sudah tersangka kasus korupsi kan. Jadi sebenernya nggak boleh ketemu. Tapi dia ketemu ketua KPK. Terus ternyata ada rumor bahwa disitu ada pemerasan. Dan pemerasan dari berapa ke berapa? Dari 3N ke rumurnya. Jadi dia bertemu beberapa kali. Ada pertukaran uang. Jadi sampai 2,5 atau 3 miliar. Walaupun disinyalir. Yang diminta oleh Firly ke Syahrul Yassin Limpo. Tersangka yang saat ini diusut KPK itu sampai 50M. Jadi ini memalukan sih. Sepanjang sejarah KPK berdiri dari 2003. Ini kali pertama ketua KPK. Jadi tersangka. Walaupun sebetulnya tadi Kak Jo bilang ngagetin. Buat aku pribadi nggak mau ngaget kan. Ini Firly sejak awal sudah bermasalah kok. Yang dari helikopter bukan? Banyak sekali. Banyak sekali kasus-kasus etika. Dia tuh bolak-balik dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Dari mulai dia pulang kampung naik helikopter. Yang helinya disinyalir juga. Terkait konflik of interest perusahaan yang sedang diperiksa. Yes. Dari mulai dia sempat ngirim SMS blast untuk kepentingan pribadi. Terus soal ketemu pihak-pihak berperkara itu juga ada beberapa kali. Iya. Dan kata sebelum dia maju juga orang nggak mau dia naik jadi ketua KPK kan? Aku ingat banget ketika proses pemilihan pimpinan KPK yang baru nih. Iya. Itu tuh koalisi masyarakat sipil kencang. Termasuk Mata Najok itu kencang kita mempertanyakan tidak seharusnya Firly Bahurli masuk dalam jajaran pimpinan KPK. Karena waktu itu pun ketika dia deputi penindakan KPK, dia tuh udah bermasalah secara etika. Apa coba masalahnya? Ketemu pihak berperkara. Iya. Sama. Masalah yang sama sekarang yang membuat dia menjadi tersangka KPK. Jadi sekali lagi kalo ngeliat apa yang terjadi di KPK sekarang ya, itu nggak mengagetkan. Karena harusnya bukan cuma baunya wujudnya udah keliatan ya orang bermasalah. Jadi gua sih nggak kaget. Tapi yang aku bingung ya ma'nana ya. Ini kan pertama kali sejarah ketua KPK tersangka. Maksudnya kayak... Ya baru ada enam ketua KPK sih sejauh ini. Ya tapi kan kayak bener-bener gimana ya kayak... The public trust udah gone sih menurut Anuvia. Dan sebelum ini baru MK kan? Jadi MK, KPK... KPK, jadi kayak it's just... Apakah bikutnya BPK? BPK udah. Udah. BPK udah. Anggota BPKnya kan udah ditangkep KPK juga. Karena menerima suap. Jadi kayak... Ada dua. Satu lagi diperiksa di apa namanya ruangannya juga digeledah. Iya. Dan selain dari itu kayak... And... Apa? The roll out. The PR behind it is very very bad also. Kayak... Dianya nggak mau minta maaf. Wakil ketua KPK tuh kayak seakan melindungi dia loh. Kan dia lagi diserang. Terus mereka bilang kayak... Oh, apa tuh bahasa hukumnya? Not innocent until proven guilty gitu kan. Asas para duga tak bersalah. Betul. Tapi saya rasa dia diperiksa di standar lebih tinggi. Seharusnya kan. Kan dia ketua KPK. Dan semuanya kelihatan sangat-sangat. Semuanya kelihatan sangat-sangat. Iya. Aku lihat, inget banget tuh. Konvers KPK ketika Firly tersangka. Terus besoknya kan pembinaan KPK Konvers. Itu pun masih sangat defensif. Nggak mau minta maaf. Bilangnya akan memberikan bantuan perlindungan hukum. Bukan hanya itu. Malamnya tersangka. Besoknya... Si ketua KPK yang sekarang akhirnya diberhentikan oleh Presiden begitu ya. Tapi di hari pertama dia jadi tersangka. Masih datang ke kantor. Masih ikut rapat. Masih memutuskan soal siapa yang bisa jadi tersangka. Hmm. Jadi dia tersangka yang masih bisa ikut rapat dan memutuskan orang lain menjadi tersangka. Dan itu tuh banyak kemudian. Tapi tidak semua pimpinan KPK setuju. Ada satu pimpinan KPK yang begitu ngeliat Firly ada di ruangan rapat. Langsung keluar walk out. Nggak mau. Jadi masih ada tuh pimpinan KPK. Siapa itu? Itu siapa itu? Yang sekarang jadi ketua, Pak Nawawi. Oh. Ya cocok lah. Cocok. Tapi gue inget banget tuh pas gue baca narasi newsroom di situ tuh. Iya. Kan beritanya muncul di nasib gue langsung komen parah. Terus kayaknya perlu kita kirimin kaca nih. Perlu dikirimin kaca nggak sih ke KPK? Untuk refleksi gitu. Ampun deh. Karena bener-bener tingkat kepercayaan publik terhadap KPK tuh udah yang dasar banget. Udah kayak di somberan sana gitu. Dan ini sejak mereka jadi ASN? Ya banyak. Menurut gue tuh memang banyak-banyak. Ya ini membuktikan banyak hal sih Kak Jo. Revisi undang-undang KPK yang waktu itu kita juga tentang. Karena mempreteli keundangan KPK. Belum lagi tes wawasan kebangsaan, telekannya Kak Jo. Yang menyingkirkan insan-insan terbaik KPK. Belum lagi ya itu proses pimpinan KPK. Jadi nih rentetan-rentetan yang memang menunjukkan. Ya dari dulu kita udah bilang nih bermasalah loh. Bermasalah loh. Dan kejadian kayak begini bermasalah. I told you so. Gila gue es mausi banget nih gue. Coba gue minum dulu deh. Tunggu. Arfi juga pernah ngomong. I told you so. Pernah nggak, pernah nggak. Tapi gue mau bikin jokes tolong ketawa ya. Nolong-nolong. Ini... Nolong-nolong. Nolong-nolong. Apa maksudnya? Karena dia selalu membuat orang takut. Fear. Fear. Kayak... Eh! Lu go peras, lu go peras. Karena dia fear. Nolong-nolong. Ini banyak penonton musyawara sekarang matiin video ini. Sejak jokes itu keluar. Nolong-nolong. 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 Fearly membantah loh. Oh iya bener. Fearly membantah loh kak Jo. Membantah. Katanya nggak terima gratifikasi. Katanya tetap kukuh untuk punya integritas. Walaupun pas diperiksa polisi. Lihat nggak sih videonya yang Fira bisa diperiksa polisi. Terus ketangkep kamera di mobil. Terus ngumpet-ngumpet gitu. Oh iya. Nah itu video cuci banget aja. Rumah dia juga di Jalan Maha. Rumahnya banyak kan. Ada di Bekasi dan di Jakarta. Oh iya. Nyesewa rumah berapa ratus juta per tahun itu. Iya. Yang kemudian disinyalir itu juga ada potensi gratifikasi. Betul. Betul. Memang bermasalah. Emang bermasalah sih elect orang problematik gitu. Nggak juga ya? Nggak juga. Ya prosesnya bermasalah. Dari awal. Tapi aku suka loh perpres yang berhentiin ketua KPK. Aku nggak suka perpres yang satu lagi. Nggak bisa dibahas. Yang mana Kak Jo perpres yang satu lagi? Yang wali kota dan menteri ngasap mundur ketiga masa kampanye. Ya itu. Gima. Gini. Gini ya. Gini ya. Untuk menjadi wakil presiden itu kan pasti butuh waktu. Betul. Tapi untuk running sebuah kota atau sebuah kementerian itu juga butuh waktu. Ya nggak mungkin bisa juggling both at the same time gitu. Itu mustahil. Nah itu makanya aku suka perpres yang KPK. Tapi aku nggak suka perpres yang satu lagi. Perpres yang kemudian tidak harus mundur. Itu sebetulnya berangkat dari keputusan MK. Mk yang bilang memang nggak perlu mundur. Jadi akhirnya perpresnya tuh ngikutin keputusan MK. Hmm. Dan kita tahu doang betul MK-nya siapa. Betul. 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 Jadi ini semua tuh nggak bisa dilihat satu persatu gitu Kak Jo. Harus dilihat keseluruhan gitu. Iya harus dilihat keseluruhan. Makanya hashtagnya melawan lupa. Sama satu lagi, I told you so. Wah! Tapi kayaknya nggak ngaruh ya I told you so terus apa yaudah gitu. Kayaknya ngeluh terus nggak ada yang terjadi. Iya tapi tetep harus ngeluh. Bukan ngeluh sih. Tetep harus kritik. Iya. Harus tetep loud. Iya kan? Apalagi pas masa kampanye. Iya betul sekali. Yang cuma 75 hari. Betul. Cuma 75 hari dan kita akan ngomong masa kampanye sekarang. Perbedaannya dulu pas 2019, berapa hari? 300 berapa hari? Nggak, 319 tahun. 200. 200an. 200an hari. 7 bulanan ya? Ya, 7 bulanan. Sekarang cuma 75 hari. Which is 2 bulan sedikit. 2 bulan sedikit. Katanya diperpendek karena belajar dari yang dulu. Katanya terlalu panas lah. Terlalu apa dan sebagainya. Jadi akhirnya dipendekin jadi 75 hari gitu. Aku nggak tau sih. Masalahnya walaupun nggak resmi masa kampanye, sebelum ini juga udah pada kampanye kok. Betul. Dan karena sebelum ini udah pada melakukan kegiatan kampanye dan tidak masuk masa resmi kampanye, ada banyak banget hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dilakukan dan nggak kena pelanggaran. Semuanya berkelit, belum masa kampanye. Jadi nggak apa-apa gue melakukan ini. Jadi kayak, iya harusnya dari awal kalau memang tuh akan kampanye anyway, which is yang memang akan dilakukan, ya udah masuk masa kampanye. Jadi nggak bisa bilang, kalau nggak masuk kampanye, jadi nggak apa-apa. Gue nggak dapet. Bawas lu nggak bisa negur karena belum masa kampanye. Betul. Ada banyak hal tuh yang waktu itu dilakukan. Tapi udah ke pasar bagi-bagi duit. Iya, iya. Jadi kayak gitu. Jadi malah justru menggunakan celah itu menurut gue. Mana kampanye-nya juga begitu-begitu doang. Betul, betul, betul. Nggak apa? Apakah kalian pikir itu efektif? Kampanye sekarang yang biasanya taruh baliho, taruh spanduk, apa? Efektif nggak? Atau dengan jaman sekarang, 2024, kita harus memakai cara-cara kampanye yang lebih keren, lebih keren, lebih kreatif, lebih kreatif? Spanduk favorit. Aduh jangan, Spanduk favorit kajut. Jangan dikasih tauin. Yang mana? Nanti takutnya dikira ngedukung dia. Tapi suka aja. Ini bukan mati mendukung. Ini kalau suka. Bukan. Ketua Umum Partai. Oh, yang dia gini. Oh, ketawa. Belum pernah. Enggak, soalnya gini. Kalau kita mundur ke kampanye-kampanye, atau ke baliho-baliho sebelumnya, belum pernah ada orang pose kayak gini. Betul. Ini pertama kali otos ada yang megang boneka. Berarti target pemilihnya memang Kak Jo. Bukaaa. Karena. Kalau aku suka. Iya. Bukan berarti pemilih dia. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin ada orang yang ngeliat itu, ngerasa nggak cocok. Jadi mungkin kalau Kak Jo ngerasa cocok, mungkin potensial target pemilih. Aku merasa aneh. Dan satu lagi. Ada yang, kalian tahu yang mana. Dan ke makan. Lagi nyetir, lagi nyetir bareng temen. Lucu banget yang bayi di AI-in. Langsung tahu semua. Ada pasangan yang pakai bayi, AI. Nah itu tuh, Sponuka gede-gede di tol tuh. Gede-gede. Mereka kayak, oh lucu banget nih. Maksudnya adalah, jadi mereka tetap pakai baliho. Tetap pakai cara lama, tetapi pemasangannya dengan gaya baru. Pemasangan dengan gaya kayak gini. Dengan bayi AI. Nah. is baliho still effective? Atau mendingan nggak kita pakai cara baru, purely digital? Kalau Kak Jo yang favorit, Kak Jo dulu tuh yang ini. Kak Jo yang favoritnya ini. Ada-ada. Setelah ini kan bagus. Mereka tuh mikirin. Mereka tuh foto pas mereka mikirin, gimana biar orang lihat nih. Yang ada yang cuma maju terus siap. Siapa tuh? Ingat nggak? Siap. Tapi itu bagus sih. Yang lagi jalan nomor 14, partai nomor 14. S1. Demokrat. Terima kasih Kak Jo. Ya apa-apa biar kita sebut semua partai, dikira nanti PSI banget tadi. Ya ampun. Hah? Kak Jo PSI banget. Tapi aku bingung, kalau yang presiden masih wajar gitu ya, naruh foto. Karena nanti di kertas suaranya memang foto. Betul. Cuma gue bingung kayak yang DPR dan DPRD, di kertas suaranya tuh nggak akan ada foto lu. Betul. Cuma nama doang. Tapi tetep aja foto dengan filter yang kayaknya maksimal gitu, dipasang gede-gede dengan nama. Gue bilang, ngapain lu masang foto lu? Lu kan kalau ngelihat di kertas suara juga nggak ada yang inget itu lu gitu. Iya, iya, iya. Tapi mungkin untuk kepentingan lain aja sih. Iya, iya, iya. Masang fotonya. Ya mungkin mereka melakukan banyak hal ya. Ada yang masang baliho, terus kemudian kampanye di medsos. Sekarang tuh semua orang itu gitu, kampanye di medsos gitu. Dan ini. Tapi kembali ke tadi ya, ke spanduk-spanduk tadi. Bagi Kak Jo pribadi, it doesn't work. Cuma kayak visual, kita ketau-tau bentar. Tapi memang kita harus melihat lebih dalamnya sih. Bukan cuma dari si baliho dan spanduk-spanduk ini. Gue rasa itu karena Kak Jo memang akan melihat lebih dalam. Tapi buat orang yang cuma, yang penting inget, nyantol. Dan yang nyantol itu yang aneh. Yang aneh itu yang itu. Jadi, karena kan orang begitu masuk bilik suara tuh, keputusan untuk mencoblos gitu ya, itu kan dipengaruhi banyak hal. Ada yang kemudian, ya seinget gue aja deh, yang gue inget ini gitu. Yang diminta kepala desa siapa ya waktu itu ya? Aduh! Aduh! Kan udah dikumpulin di istana, ke kepala desa mau yang mana? Ini Kak Jo, gue suka Kak Jo deh misalnya ini. Oh sebenernya ga suka? Suka-suka. Tapi Kak Jo disini keras. Langsung ngomong pesi, ngomong ini, langsung ngomong siapnya, ahaye, gue suka nih. Tapi ya, salah satu hal yang sangat-sangat identik dengan masa kampanye adalah debat Capres dan Cawapres. Dan seperti yang kita tahu, Akan ada 5 kali? 5 kali. Peraturan Capres itu memang 5. Jadi di petang desember ada, jadwalnya ini belum keluar kan? Jadwalnya belum ada sih. Cuma pokoknya 5 kali, ada yang Cuma Capres, ada yang Capres-Cawapres, ada yang Cuma Wapres. Itu selalu, udah 2 kali pemilu itu kayak gitu. Dan, ya, sebagai apa, Mbak Renna kan waktu itu Mata Najwa yang salah satunya untuk nge-host, bukan nge-host, Mbak Renna menjadi moderator untuk yang paling menarik itu Anisawad 2017. Itu debat yang dibikin sendiri oleh Mata Najwa. Oh jadi bukan dari rentetan KPU, bukan? Bukan, KPU kalau bikin debat garing, mohon maaf nih. Waduh. Yang waktu itu pokoknya Cuma gue gitu. Enggak, aku tuh jadi wartawan politik tuh udah lama banget ya guys. Aku udah liat post Mbak Renna yang 22 tahun lalu. Ya Allah yang gue masih... Aku masih grogi. Itu kali pertama gue live report tuh gue inget tuh, di sidang istimewa MPR. Ketika Megawati, kemudian naik, Gus Dur jatuh, dilanserkan Megawati naik dan masa-masa itu. Nah aku tuh jadi udah ngeliput pemilu langsung sejak pertama, 2004, 2019, 2014, 2019, dan insya Allah sekarang panjang... 2009 ya? Insya Allah panjang umur sekarang nih, 2024 ini gitu. Dan memang sepanjang pelaksanaan debat yang dilakukan KPU, itu tuh gak menarik. Debatnya searah, terlalu kaku, pertanyaannya gak menyentuh hal yang substansial, gak ada follow up questions, moderator fungsinya hanya sebagai timekeeper, jadi keseluruhan tuh debat-debat yang kemarin dilakukan, itu tuh hambat, dan gak memberikan banyak kesempatan buat kita untuk membandingkan who is the better candidate, karena hormat debatnya seperti itu. Ya, setuju. Ya kan? Lebih menarik yang di UGM. Jujurlah, itu pun bukan debat ya? Dan di UGM pun bukan debat, tapi, bagaimana Mbak Nana selalu follow up question-nya, Mbak Nana memiliki pertanyaan spesifik untuk masalah spesifik yang di UGM sama yang di BBB kemarin, bergerak-bergerak berdampak. Itu tuh juga bukan debat sih. Cuma dikumpulin aja. Tapi ya, saya pikir itu harus minimal standar yang dari segi pertanyaannya, yang UGM kemarin, yang Mbak Nana untuk Capres, walaupun bukan debat ya, mereka muncul masing-masing ya. Karena waktu itu, belum masa kampanye, dan masing-masing Capres tuh waktu itu, belum mau dikumpulkan jadi satu. Karena, akhirnya kita bikin dialognya tuh sendiri-sendiri, tapi pertanyaan kita rancang sebisa mungkin, sehingga orang bisa membandingkan. Benar. Tapi Mbak Nana mana lagi? Dan kita kan banyak rujukan ya? Kalau di Amerika kan, ya nggak sih? Di Amerika tuh, mereka punya komisinya sendiri. Komisinya namanya CPD, Komisinya Presidenial Debate. Iya. Mereka menentukan, apa ininya, kursinya, formatnya, moderatornya, kursinya pakai apa, mereka tentukan, siapa orang yang, apa, siapapun gitu. Komisinya independen, mereka tuh serius banget. Dan memang, formatnya tuh beragam di Amerika. Ada format yang dengan panelist, ada format moderator, ada formatnya town hall meeting. Jadi memang ada beragam, dan semuanya itu memang dirancang spesifik oleh si Komisinya independen ini. Kalau sekarang di kita, itu dirancang oleh KPU. Tapi KPU-nya tuh, aku tuh jadi terlibat, waktu itu kan Metro TV ditunjuk jadi penyelenggara debat resmi KPU. Dan aku terlibat jadi tim teknisnya tuh. Jadi aku ikut rapat-rapat dengan KPU dan tim sukses. Dan dalam berbagai rapat-rapat itu, setidaknya ketika itu aku ikutin ya, itu tuh memang KPU-nya tersandera oleh kepentingan tim SES. Tim SES-nya tuh overprotective terhadap kandidatnya. Nah mau ada debat langsung, mau ada follow up questions. Satu-satunya interaksi waktu itu maunya saling tanya. Jadi kan ada tuh segmen saling tanya antar kandidat. Itu pun saling tanyanya tuh bukan akhirnya berangkat dari kepentingan masing-masing capres yang bukan kepentingan yang memang kepentingan isu yang patut untuk diperdebatkan gitu. Jadi memang akhirnya menurutku kalau sepanjang KPU-nya nggak bisa independen, memikirkan pemilih, bukannya memikirkan peserta pemilu, debatnya nggak akan banyak memberikan kontribusi pada pemahaman dan akhirnya membantu kita menentukan pilihan. Aku mau spesifik bicara pertanyaan ya. Aku tuh suka paling sebel kalau orang ngerasa bikin pertanyaan itu gampang. Susah bikin pertanyaan itu, apalagi level ajang debat presiden gitu ya. Karena pertanyaannya itu harus seimbang tuh pertanyaan yang bisa memberikan pemahaman atas paradigma, isu tertentu, diseimbangkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik sebaik kita bisa melihat seberapa realistis rencana-rencana yang diajukan oleh calon presiden, isunya harus strategis, jadi harus substansif tapi nggak normatif, harus spesifik tapi nggak teknis. Susah, jadi nggak semua orang menurutku punya kemampuan untuk merancang pertanyaan. Walaupun lu pakar yang ahli hal tertentu, bukan otomatis bisa merumuskan formasi pertanyaan yang tepat untuk membuat kita bisa menilai apa perbedaan 1-2 gitu. Aku mau kasih contoh pertanyaan yang dibuat di Mata Najwa waktu di UGM ya. Jadi kita bertanya misalnya soal bagaimana gagasan mereka atas penguatan kelembagaan penegakan hukum. Itu kan menilai gagasannya tuh. Paradigmanya apa sih soal kelembagaan hukum yang kuat di negeri ini? Nah itu kita bicara soal substansi. Tapi kemudian juga ada pertanyaan, oke kalau begitu apakah revisi undang-undang KPK yang sudah terbukti melemahkan KPK akan direview lagi? Apakah penempatan polisi di lembaga-lembaga kementerian? Itu sesuatu yang juga perlu direview. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menilai seberapa dia paham substansi, tetapi juga seberapa real substansi pemahaman itu bisa diaplikasikan pada rencana-rencana yang konkret. Itu misalnya. Atau misalnya, kalau sekarang tuh nggak ada follow up questions di debat-debat KPU. Jadi abis timer mati, udah beres? Cukup? Udah selesai. Dan akhirnya kalau pertanyaannya luas, bisa dijawab dengan jargon, hukum tidak boleh pandang bulu. Hukum harus tidak boleh di... Apa bedanya? Semuanya retorika. Harus ada follow up questions supaya kita bisa menilai gitu. Contohnya di UGM, ketika aku bertanya, bagaimana menilai kebebasan berpendapat di negeri ini? Follow up questionsnya sesuatu yang kemudian mengerucut. Kalau dikasih nilai, berapa sih nilainya? Itu kan akan memaksa orang untuk tidak lagi bilang, oh kalau bebasan berpendapat bagus. Oke nilainya berapa? That's the follow up questions. Bagus banget. Dan kemarin beda-beda semua. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 7, ada yang jawab 8. Biar masyarakat jadi tahu kan? Iya. Follow up questionsnya lagi adalah kita keluarin data. Data kontras bilang segini banyak kalau orang dikriminalisasi. Kita keluarin data persepsi survei publik menunjukkan segini orang lu merasa takut berbicara. Jadi kita akan memaksa dalam tanda kutip para calon itu untuk tidak hanya mengeluarkan jargon. Iya, betul. Tetapi sesuatu yang memang bisa kita nilai secara rasional. Iya. Itu tuh yang menurutku harus dilakukan di debat-debat calon presiden gitu. Nah itu menurut aku dagingnya tadi dari imbarannya ya? Bagus tadi semuanya bagus. Cuma paling daging tadi tuh KPU harus berpihak pada pemilih, bukan kepada orang yang diundang. Betul. Iya. Itu emang udah... Ini untuk Indonesia kan? Bukan untuk image mereka. Capres-Cawapres itu cuma 6 orang. Pemilih itu ratusan juta orang. Berapa sih pemilih kita sekarang? Kalau penduduk... 100-something juta ya? Iya. Jadi harusnya ya untuk kepentingan pemilih, bukan untuk kepentingan yang nyaman untuk Capres-Cawapresnya. Aduh dong KPU, apa kita aja yang pengen narasi aja yang pengen? Wah! Gimana namanya? 5 kali lumayan loh tuh. Enggak. Kan kita udah waktu itu di UGM. Oh udah. Ini juga ini. Tapi kalau misalnya KPU, boleh? Kak Jopong bersedia menjadi advisor? Nah. Atau gini. Kan KPU bisa dibilang tersandera oleh tim ses-tim ses. Karena gak bisa menjaga tanda kutip independensinya seperti yang Amerika. Nah bagaimana kalau sekarang di tim Musyawara, kita kasih ide-ide kita? Ide-ide kita untuk how... Kan ini kita jadi apa? Jadi Advin kasih ide ke KPU nih? Kasih ide ke KPU. Boleh, silahkan. Yes. Kepada ketua KPU. Mana? Siapa sih ketua KPU sekarang? Pak Asim. Pak Asim. Halo nama saya, Davida Lopez. Salah dikenal. Ini... Ide-ide liat. Ide-ide liat. Ini kan kita kreatif. Outside the box. Outside the box. Jadi... Ini pasti gak diterima idenya. Tapi yang penting... Kamu jangan minder dulu dong. Jadi gini. Salah satu masalahnya adalah, kalau gak salah di tahun 2019, para calon udah dibocorin pertanyaannya. Bener gak? Karena itu gue dengar. Di debat pertama, dikasih kisi-kisi. Terus kenceng banget protes. Gue inget tuh, gue kenceng banget protes gitu. Terus akhirnya, di debat kedua gak pakai bocoran kisi-kisi. Tapi sempet tuh, bocoran kisi-kisi. Nah, biar gak bocor. Ini kan milenial. Dan kebetulan aku mikir untuk para Gen Z di rumah. Bagaimana kita gamifikan debat? Kita bikin debat ini jadi game. Nah, terinspirasi dari main Monopoly-nya Matanajo kemarin. Oh ya. Yang main Monopoly. Ya. Jadi bayangin, jadi biar gak ada yang tau pertanyaannya apa, ada kayak board Monopoly atau apapun itu lah. Disuruh Roller Dice. Jadi misalnya, capek satu, misalkan Prabowo, Roller Dice. Ya Roller Dice, tiga. Satu, dua, tiga. Ngomongin bahas soal AI. Satu tuh Anis. Dua tuh Prabowo, tiga. Ya bukan satu. Kan Roller Dice. Kan Roller Dice. Takut-takut orang bingung. Roller Dice keluar angka 6. Angka 6 keluar, topiknya apa? AI. Dikeluarin pertanyaan yang udah disiapin hanya pertanyaan AI untuk mereka. Jadi masalah kisi-kisi enggak. Masalah kisi-kisi bocor gak mungkin. Karena pertanyaannya udah sesuai dengan Roller mereka. Kedua, Gen Z jadi tertarik karena ada game. Jadi menambah-nambah. 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 Apa elemen-elemen game. Gak mungkin yang besar KPO kan tolak ide ini. Kemungkinan yang besar kayak apaan sih. Atau gak apa-apa kalo ditolak bikin sendiri. Bisa lah. Bisa jadi. Nah, kedua. Kedua. Ini banyak ide. Banyak ide Leah. Kedua. Menurut Andofi gak boleh ada tim ses. Setuju. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Iya. Pada saat debat di antara itu. Gak ada tim ses. Maksudnya yang nonton. Jadinya orang pas nonton. Dan menurut saya korupsi yang nonton. Jadi berdasarkan tepuk tangan ya? Iya. Bukan berdasarkan gagasan ya? Betul. Itu parah banget sih. Maksudnya karena di Amerika itu ada audiens. Tapi audiensnya itu tuh audiens bukan tim ses. Audiens yang betul-betul gak ada afiliasi tertentu dengan kandidat yang lagi berdebat. Itu kemarin gue inget banget tuh debat pertama di 2019. Itu tim sesnya pada saat kandidatnya ngomong. Tim sesnya di belakang ada yang ngobrol. Terus ada yang bawa-bawa. Udah kayak lapangan bola. Bawa poster gini-gini. Supporter. Mengganggu banget. Gengges banget. Gitu loh. Ini bukan adu yell sepak bola. Kita mau denger gagasan. Gitu. Tapi gak usah dateng lah. Tim ses. Jadi bener. Satunya bikin game. Ini kan debat buat kita pemilih. Bukan buat lu. Bukan untuk mereka. Bukan buat mereka. Satu dibikin game. Dua dibikin ada tim ses. Itu ide Anja Novi sementara. Kalau dari Kak Jo namanya ada ide-ide untuk KPU kita kasih. Kalau itu ada ide entah kenapa ya. Ini kemarin mau coba juga di mata Najwa bergerak-bergerak berdampak. Tapi sulit untuk menjadikan nyata. Kalau KPU banyak duit bisa lah. Kayak pas mereka ngomong. Tapi tadi bener. Gak boleh penontonnya tim ses. Penontonnya orang-orang independen lah. Let's say independen rakyat aja gitu. Kayak kita kemarin pas di bergerak-bergerak berdampak. Kita kan independen semua. Kalau itu mau pas abis mereka ngomong. Kan biasanya abis orang ngomong udah beres gitu kan. Mereka semua tuh kayak megang tap gitu. Terus mereka bisa kayak strongly agree, strongly disagree. Jadi abis dia ngomong langsung keliatan di layar. Zet jawaban lu tuh gak disukai semua orang yang disini. Gitu. Oh sama penontonnya. Jadi ada reaksi langsung gitu. Sama orang yang dateng. Jadi ya ada. Sama mereka bisa ngedorong juga. Jadi abis dia ngomong kayak. Lu suka gak? Ah enggak. Gak begitu suka jawabannya. Zet gitu. Sebetulnya itu tuh dilakukan. Setelah dibatang. Dan kita bisa melakukan itu. Kita kan mau bikin nobar. Nobar iya. Kita bikin gitu aja. Jadi setelah dibatangnya kita nanya. Apa komentar atas. Perdebatan yang tadi berlangsung gitu. Menurut gue tuh gak usah dikasih KPU. Kita aja yang pakai itu. Sorry ya KPU. Sorry. Gak jadi gitu. Sorry ya gak jadi gak jadi. Cut. Cut. Tapi gak. Karena menarik untuk tahu apa reaksi orang setelah nonton. Untuk debatan. Betul. Bener. Karena kalau reaksinya langsung pada saat itu Kak Jo. Menurutku itu bisa ada kelemahan. Jadinya akhirnya orang pemimpin hanya akan mengambil kebijakan yang menyenangkan. Sementara tidak semua kebijakan baik itu populer. Bener. Sekarang tuh kita banyak tersandra isu. Itu salah satunya karena pemimpinnya mau populer. Gak mau ngambil keputusan-keputusan yang sulit. Kebaiknya pada saat dia debat. Dia menyampaikan sesuatu yang gak populer. Terus langsung reaksinya adalah. Bo gak suka. Bu. Akhirnya yaudah yang penting orang senang. Mudahal orang senang belum tentu baik kan gitu. Jadi itu ada kelemahannya di situ. Tapi kalau itu dilakukan after. Itu lebih seru. Oke. Ya sama menurutku ya. Gue masih ada ide pertanyaan lagi. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Secara kerjaan gue kan bikin pertanyaannya guys. Jadi pertanyaannya itu juga harus berangkat dari statement Capres-Capres sebelumnya. Jadi kita bisa membandingkan. Kayak misalnya IKN nih. Kan Capres 01 Anies Baswedan udah bilang. Kalau pendekatan pembangunan di era pemimpin saat ini itu gak tepat. Karena dan memberikan contoh IKN gitu. Sementara Capres 02 Prabowo Subianto bilang. Akan meneruskan. Melanjutkan. Melanjutkan. Pendekatan pembangunannya sudah tepat gitu. Ya. Nah jadi pertanyaannya itu juga harus berangkat dari pernyataan sebelumnya yang bisa mengkontraskan. Ya. Jadi daripada saling berbalas pantun tim ses di media gitu ya. Ini udah langsung dua-duanya. Lu bilang setuju, lu bilang gak setuju. Kenapa? Kenapa lu lebih? Kenapa? Apa alasannya ini? Apa alasannya ini? Itu kan jadi jauh lebih menarik. Ya. Dari pada berantem di medsos bikin hoax, bikin teknik manipulasi, memancing emosi. Wah itu bener. Bikin-bikin black campaign. Bikin black campaign. Ketahuan, debat resmi dipakai untuk membahas ide-ide daripada ramenya di medsos dan esmosian. Kan banyak banget yang bikin emosi kan kalau kita misalnya itu kan? Betul. Dan ini kan. Kita mau contoh-contohnya. Ini salah satu keseruan tanya kutip di kampanye. Ini keseruan yang negatif. Karena sekarang udah genzet banget nih kampanye. Udah genzet banget. Kampanye nya penuh dengan hoax, misinformasi, disinformasi. Banyak lah. Dan yang salah satu paling seru, kita mulai dari yang lucu-lucu dulu nih. Lucu-lucu adalah banyak orang yang sekarang kan jago-jago ng-edit. Semua orang bisa ng-edit sekarang. Semua orang bisa ng-edit sekarang. Tapi lucu buat siapa? Lucu buat para penonton. Lucu buat para kandidat. Kita kayak enggak, enggak, kayak lucu. Gak apa-apa, ini kan kita penonton. Betul. Siapa suruh mau jadi kandidat? Ya harus siap lah, harus siap. Kita ngambil contoh pertama yang mana nih? Tim Musyawara Ajen. Kita ngambil contoh-contoh yang mana? Kemarin di Mata Najwa deh. Nah, bener. Kemarin di GBA 13 tahun, apa yang menonton Mata Najwa. Ini ada video yang di-edit. Bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Oke, jadi bagi yang mus-mus yang baru nonton tadi. Itu dua cuplikan yang berbeda. Ya, jadi ada cuplikan di Mata Najwa. Dan itu di-edit reaksinya dari tempat lain. Dari tempat lain. Nah, editannya lumayan... Kalau lu lihat cepat, nggak sebedain. Tapi kalau lu pelajari dengan baik-baik, lu recheck, ini ketahuan. Kalau di-recheck, ketahuan ini bener-bener apa? Editan. Nah, ini permasalahannya lah. Kan banyak kita ada waktu nggak untuk nge-check? Iya. Maka banyak orang nge-check kan? Kayaknya orang memang memanfaatkan attention span kita yang sangat pendek di media sosial untuk scrolling-scrolling. Jadi, pas ngelihat itu, ya langsung aja udah nggak ngelihat lagi. Oh, ternyata memang Gibran reaksinya gini ya. Waktu Mata Najwa dikasih hadiah gini ya sama Pak Mahfud. Dan kan narasi yang muncul atau deskripsi atas video itu kan memang seperti itu. Nge-gearing ya? Iya, jadi ngebaca, terus ngelihat itu. Oh, iya langsung kayak gitu. Langsung next, apalagi. Padahal terjelas-jelas editan. Editan. Ini satu. Ini satu. Tapi cuma ada paslornanya juga dapet? Paslornanya juga dapet. Semua kena, semua kena. Sekarang kita lihat yang contoh manipulasi gambar dari Pak Ganjar. Ini ada Pak Ganjar lagi makan di mana, kita nggak tahu nih. Ini fotonya ya, para musuh bisa lihat ya. Dia lagi makan, enak banget, lagi lahap banget. Minumnya juga lagi lahap banget ya. Itu dia pesen sebanyak itu cuma untuk menjendol. Makanya saya juga bingung. Karena dia runner, abis lari. Oh, dia abis lari ya? Abis lari. Perlu karboloding. Bener. Kemungkinan minum beras kencur di situ ya, kemungkinan besar. Nah, ini di edit fotonya. Hah? Oh, cukup. Oh, ini lagi di Palembang ya? Oh, gimana kan PMP Palembang. Oh, ya jelas banyak. Karena kan macam-macam. Bener. Ada Langer. Ada Langer. Nggak bisa kalau cuma satu, Kak Jo. Bener, bener. Kamu kok dilaper? Itu di edit videonya dengan caption. Pemimpin itu udah dicari akhlak yang baik soleh dalam ibadahnya. Kalau pemimpin tukang minum, disebut Zin Uban. Saya kurang paham? Oh, karena putih uban. Oh, Zin Uban. Oh, paham-paham. Jadi ini di edit. Nah, editannya lumayan ngaco, tapi dia niat. Ngaco tapi niat. Ditaruh minuman alkohol. Kaosnya juga dibuka. Ada dikasih apa? Itu semua PMP-nya di edit. Semua PMP-nya di ganti minuman alkohol gitu. Di ganti minuman. Background di edit. Ditambahin botol. PMP take out. Semua ganti minuman. Kaos diganti. Padahal Pak Ganjar lagi minum cukok. Dan mengam PMP ya? Gila ya? Nah, jadi itu Pak Ganjar. Sekarang kita masih satu lagi. Biar kita adil semuanya kena hoax ya? Semuanya kena hoax ya? Dengan judul yang sangat bagus, ada video di tiktok. Anies di baptis. Diganti jadi Yohannes. Ini my personal favorite. Kenapa lah Yohannes? Lanjut lanjut. Anies di baptis jadi Yohannes. Dengan caption. Hallelujah. Waduh. Dengan lagu-lagu rohani gitu kan. Anies ganti nama jadi Yohannes. Dia lagi dikanya di gereja atau kebaktian mana nih gitu kan? Betul. Puji Tuhan Pak Anies Baswedan. Pake noken. Nah, ini sebenernya bukan editan. Sebenernya ini video asli. Tetapi konteksnya di taken out of context. Emang kalau nggak salah di acara ini, dia ada di rumah Doa Alpha Omega di Jayapura. Kalau nggak salah. Dan inilah bentuk penghormatan di adat Papua yang dikasih. Pemberian nama. Tapi bukan pembaptisan. Iya, pembaptisan tuh beda-beda. Tetapi konteksnya langsung diubah, diberi ini loh. Iya, iya, iya. Nah, jadi tadi kita baru kasih 3 contoh. Dan beda-beda banget ya? Beda-beda. Ini banyak banget. Ya, jadi... Pokoknya banyak banget terjadi hoaks dan disinformasi di sini. Nah, ini tuh ada banyak tipenya. Tapi Anfi tau nggak sih kenapa mereka buat kayak gini? Kenapa? Karena emang budaya sekarang tuh scrolling mindlessly. Mindlessly. Kita tuh kadang-kadang kalo kita ngeliat apa yang kita lagi scroll gitu. Kita cuma mengambil segalanya dengan berpikir. Kita nggak pernah berpikir lebih dalam. Nah, karena budaya kita seperti ini. Ujung-ujungnya semua orang tuh bikin hal-hal kayak gini gitu. Kalau kita bangsa yang lebih mikir, pasti konten-konten gini berkurang. Karena konten-konten ini nggak bakal laku. Nah, itu bener-bener dari... Kan kita harus ada metode pre-banking nih. Gimana cara masalah ini berpikir? Yang tadi kita lakukan tuh di-banking. Jadi udah ada... Ini tuh sebetulnya salah. Kita melakukan cross-check dan sebagainya. Tapi yang lebih ideal tuh sebelum... Sebetulnya adalah pre-banking. Jadi melakukan proses itu sebelum... Apa namanya... Konten ini itu... Kita udah tahu sebelumnya. Iya. Kita udah tahu sebelumnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Memperkuat fondasi pikiran kita sih. Cara kita berpikir. Kita harus mengedukasi masyarakat. Karena aku juga sering kena. Aku juga sering kena. Aku juga sering kena kayak ginian. Tapi... Setelah dilihat 2-3 kali, Jika sesuatu terlalu benar atau terlalu sensasional, Kita tuh harus lihat... 2-3 kali untuk lihat ini bener atau nggak sih gitu. Dan cross-check sama sumber-sumber lain. Iya. Jadi maksudnya kita harus tahu publik gitu. Jadi lebih siap. Kita udah mengenali apa aja sih teknik-teknik yang bisa menipu, memanipulasi. Kalau kita udah tahu caranya, Kita akan jauh lebih siap ketika kita menerima informasi yang hoax tadi. Benar. Kalau di banking itu kan setelahnya tuh. Setelahnya kita cross-check. Kita ngecek ke situs pencari fakta, Apa-apa dan sebagainya. Itu after. Tapi yang lebih baik tuh, Sebelumnya tuh kita udah tahu nih. Jadi kita udah lebih waspada. Kita udah punya kayak vaksin duluan nih. Supaya kita nggak rentan. Dan kita sedikit banyak bisa lebih kebal terhadap info-info yang aneh-aneh itu. Jadi ada tuh teknik-tekniknya. Supaya kita lebih siap. Dan katanya Google sekarang lagi ada campaign. Iya. Untuk hal ini kan. Iya. Dan timingnya pas banget sih. Iya. Pas banget. Dia mengedukasi pemilih jelang Pilpres 2024. Jadi biar kita juga bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang menyesatkan lah di sosial media. Oke. Tapi kita berarti di campaign Google ini, Kita juga harus pahami dong apa sih taktik-taktik yang melawan informasi ini. Taktik-taktik ini apa yang dilakukan untuk misinformasi. Ada berbagai taktik nih. Yang pertama tuh taktik memancing emosi. Oke. Yang pertama tuh taktik memancing emosi. Jadi tadi kita lihat gambar. Kita lihat video. Kita lihat sebuah teks. Kita terpancing emosinya. Waduh. Biasanya video-video di dramatisir. Yang tadi. Biasanya video-video di edit. Pakai kata-kata berlebihan. Kasih musik-musik yang kayaknya. Pokoknya niatnya tuh bikin kita emosi. Betul. Ya. Dan yang kedua tadi. Kita lihat salah satu contoh tadi. Memanipulasi gambar dan video. Yang ganjar tadi ya. Seperti gambarnya ganjar atau videonya Gibran. Yang dimanipulasi biar. Tunggu. Ini videonya benar atau nggak sih? Ya. Nah. Yang ketiga itu taktik merusak reputasi. Ya. Nah taktik ini ya. Sengaja digunakan untuk. Mencemakan sama baik. Dan ini tuh. Kita semua memahami taktik ini. Ini bagian dari kita memahami. Ini bagian dari pribanking ya. Kita setau nih. Kita juga setau nih. Apa nih. Tapi Kak Jo. Kita nggak usah jauh-jauh ke. Calon-calon presiden. Dan calon-calon wakil presiden. Kayaknya kalian juga pernah kena ini. Bukan. Yang paling sering kena ini adalah. Mbak Najwa Syirat. Coba kita lihat. Yang paling sering kena ini adalah. Mbak Nana. Mbak Nana. Silahkan. The time and the time is yours. Ini yang Mbak Nana menjual alat. Eh, celana dalam ya? Bukan. Apalagi tuh. Gue jualan banyak banget hal nih. Kalau di medsos tuh ya. Ya Allah banyak banget tuh. Dan ini nih. Ini mulai mengganggu banget Kak Jo. Karena tiba-tiba. Jadi main ngambil aja fotoku. Terus fotoku di edit. Aneh-aneh. Terus di gitu ditempelin narasi. Gue lagi jualan ini. Gue dari mulai jualan celana dalam. Kebayang nggak? Gue jualan celana dalam pria. Tapi ada khasiatnya juga kan? Bukan cuma celana dalam doang Mbak Nana. Iya. Apalagi gue jual celana dalam yang berhasiat untuk meningkatkan vitalitas pria. Wadah. Ya Allah itu tuh udah teknik memancing emosi gue banget. Iya itu teknik memancing emosi. Itu udah teknik merusak remutasi gue. Memancing emosi dan segala macem. Terus jualan AC lah. Jualan. Itu liat deh. Ini foto gue lagi siap-siap sama mas Chris. Itu foto disini. Foto disini. Itu foto gue lagi mau ketemu mas Chris. Tiba-tiba di-edit. Di-nodai. Depan dipasang ada AC disitu. Wow. Cepat dibilang gue jualan AC. Wah. Dan gue gak enak sama mas Chris ya. Bener. Gue lebih sedih. Bener. Dan bukan cuma itu. Ini ada foto Mbak Nana lagi di depan sebuah store. Menjual barang elektronik. Iya. Dan terus ada fotonya Abi lagi. Lagi dua sakit. Iya. Ini Abi waktu sakit. Waktu lagi pemasangan ring jantung. Iya. Terus tiba-tiba. Dan itu juga bawa-bawa dokternya Abi. Terus tiba-tiba dokternya Abi bawa obat sakit sendi. Oh my God. Dia jualan obat untuk sakit sendi. Dan pakai fotonya Abi pas lagi disitu. Dan ini banyak banget yang ketipu. Banyak banget orang kayak ngubungin aku. Ini bener ya Abi gimana? Terus ada juga yang nanya. Nah yang lucu banget ya Allah. Gue perlu cerita gak ya nih? Cerita. 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 Boleh tau. Yang soal cerana dalem itu. Itu kan gue pikir. Masa ada sih orang yang percaya. Gue jualin cerana dalem vitalitas pria. Iya. Eh ada tau Kak Jo. Ada orang yang hubungin gue. Oke. Pejabat. Dan nanya. Bener gak itu cerana dalemnya berhasil karena dia mau beli. Aaaaaaah. Bayang kok. Jadi lu jangan kira hal-hal yang aneh-aneh dipikir gak ada yang percaya. Ada pejabat ngubungin gue. Bener gak itu cerana dalemnya berhasil karena dia mau beli. Tapi kayaknya dia gak mau beli. Dia mau minta banana kirim gratis kayak gitu. Iya, iya, iya. Bener. Kalau dia mau beli dia klik linknya. Iya. Tapi karena pejabat ini kena banana. Dia whatsapp. Eh, banana ada gak? Iya. Tapi gila ya. Pejabat juga kena ya. Nah jadi mungkin kita ketawa-ketawa disini ya. Mana mungkin ada orang yang percaya. Mana mungkin ada orang yang percaya. Jelas-jelas di kasus banana. Ada orang yang percaya. Jadi ini bahaya loh. Spill dong siapa pejabatnya. Wah. Aku harus. Aku harus. Kita gak. Mana gak spill kan. Tapi dibuat dengan huruf. Nah. 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 Nah berikutnya kita kasih liat beberapa contoh-contoh lagi. Nah. Akan taktik-taktik manipulasi yang sering dilakukan apa. Oleh orang-orang dengan misinformasi dan hoax. Nih kita lihat satu video. Ada video dari Profesor Richard Club Roth. Yang sedang menyebarkan bahwa WHO akan menyebarkan nyamuk yang direkayasa genetika. Waktu kita cuma sampai 1 Desember. Ini teknik memancing emosi nih. Iya. Iya kan? Bener. Menakut-nakuti. Bener. Atau bisa juga ini juga menusak reputasi WHO juga. Iya. Iya. Bisa aja tiga-tiga. Kita gak tau kan. Iya. Ada satu lagi video dengan muka Andovida Lopez. Muka saya. Yang diedit. Mana-mana. Kenapa mukaannya diedit. Lopez beri konsultasi hukum bertarik mahal. Ternyata tidak berpihak pada rakyat kecil. Oke. Jangan konsultasi saya nih. Mukanya mancing emosi sih. Apa? Ini red card saya. Bisa kasih diskon satu persen. Iya. Sebelum keinggiat. Dollar. Click. Tapi jangan pake FTX. FTX lagi down. Jadi pake Binance juga gak apa-apa. Terima kasih banyak. Tapi saya gak punya uang. Zoom in. Zoom in. Oke. Terima kasih. Tahan. Dengan ya. Aduh. Gak kasih. Nah. Tadi itu contoh diedit sendiri oleh tim Musyawarah. Ini diedit sendiri. Dan itu adalah contoh jawaban taktik yang merusak reputasi. Karena seakan-akan Andovida adalah lawyer padahal enggak. Seakan-akan Andovida jahat padahal enggak. Tadi ada Mbak Nana yang dimonimplesi gambar dan video. Ada WHO yang memancing emosi. Dan ada Andovida yang diedit tapi merusak reputasi Andovida. Nah sekarang sesuai janji awal di video awal kita ini. Karena kita. Jangan-jangan kita sefrekuensi. Karena kita pasti memenuhi janji kita. Oh ya sama. Tapi aku agak lebih ini sih. Aku mau bilang karena kita bukan politisi yang suka ingkar janji. Aaaaah. Benar. Tapi sama kan intinya kan? Silahkan. Jadi ini kita akan kasih kalian hadiah. Untuk para penonton Mush Mush. Jika kalian bisa menjawab quiz ini dengan benar. Oke. Ini quiznya kita bacain dulu. Oke. Hadiah nanti kita kasih habis ini. Nah. Ada sebuah foto. Ini aku bacain captionnya ya. Syarat bisa mengurus SIM A. Berusia minimal 17 tahun. Ketetapan MK. Jika dibawah 17 tahun. Diperbolehkan asas sebelumnya sudah pernah punya SIM C. Ini. Ini tuh sebuah. Apa. Uploadan yang sebenarnya bersifat satir. Bersifat parodi. Ya. Ini kan parodi nih. Dan tadi kan sebelumnya kita tunjukin 3 contoh taktik manipulasi. Menurut kalian. Posan yang ini tuh. Menggunakan taktik manipulasi yang mana. Diketin lagi Kak Ju apa aja. Yang pertama itu. Taktik memancing emosi. Yang kedua. Manipulasi gambar dan video. Yang ketiga. Taktik merusak reputasi. Nah. Mereka harus tulis di kolom komentar. Betul. Tulis. Nah jadi. Kalian tuh harus tau dan jawab. Dan jawabnya gimana. Tulis jawabannya di kolom komentar YouTube. Langsung. Dan cantumkan akun Instagram kalian yang bisa dihubungi. Jangan akun second account nya. Jangan jangan. Akun Instagram bisa dihubungi. Jangan nge-lock gitu ya. Second account nya nih lock gitu ya. Betul. Tulis sekarang langsung jawabannya. Nah. Hadiahnya apa nih guys. Uh. Kalian pada mus-mus di rumah. Mempunyai kesempatan untuk memenangkan. 5. Google Nest Mini 2. Padahal. Padahal dia buka kacamata. Tambah ga jelas ngeliat. Harusnya. Nah. Apa sih Google Nest Mini 2. Silahkan. Kak Jo menjawab. Silahkan. Karena Kak Jo paling paling... Dia tuh smart device. Jadi smart device yang kita bisa pasang di rumah. Itu kan pasti nyambung ke internet. Nah. Kalau kita nyambungin sama. Banyak. Alat-alat perangkat elektronik lain di rumahnya. Kita bisa atur dari si Google Nest Mini 2 ini. Jadi contoh misalnya kita nyambungin dia ke bawa lampu gitu. Kayak. Oke Google. Cari lampu. Cari lampu. Bisa pake bahasa Indonesia ga? Bisa. Kita bisa kasih komen-komen. Untuk mengatur rumah kita. Bukan juga itu. Google Nest Mini 2 juga bisa bikin jeliat. Oh gitu. Contoh. Ada aja di Google ya. Oke. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Berikan kita beberapa jeliat. Oke. Berbicara. Ah. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh Google? Ikan lele. Kenapa tuh? Kenapa? Kan ikan lelelepon. Telepon. Kayaknya. Kayaknya ini produk knowledge yang bisa membuat orang tidak mau membeli. Jadi tolong bagian itu jangan dibersayang. Iya iya. Ini adalah teknik memancing emosi. Iya iya. Betul. Betul sekali. Ini pengen banget deh. Nah jadi inget ya langsung aja kalian jawab quiznya. 5. 5 mus-mus di rumah ya. 5 mus-mus yang nonton bisa dapet. Google Nest Mini 2. Yes. Oke. Langsung. Gimana nih? Gue masih terkiang-kiang ikan lele tadi. Iya karena Anfi. Ngomongin ikan lele karena lukisan di belakang Anfi. Betul sekali. Kajo. Kajo save the day. Kajo save the day. Agak lumayan. Tapi itu bukan lele sih. Ini apa sih? Saya menurut saya ikan hiu Anfi jokesnya biar nyambung. Oh ada. Ada. Apa ikan yang paling menakutkan? Apa? Ikan hiu. Karena kalau lewat. Hiu, 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 hiu. Ninu, 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 ninu. Hiu, hiu, hiu. Oke kita lanjut ke sini. Oke Google. Ini bagus ya. Comic Kazar. Reza Mustar. Reza Mustar. Oke. Oke oke oke. Iya. Jadi ini kayaknya mengambil inspirasi dari film Jaws. Iya. Jaws. Iya. Poster ikonik sih dari film Jaws. Iya. Dan ini ikan hiunya diganti dengan sampah-sampah di lautan. Dan tulisannya humans. Iya. Wow. Jadi yang paling bertanggung jawab. Atas berbagai kerusakan lingkungan. Apalagi spesifik bicara di laut ya. Manusia. Humans. Iya. Dan itu gambaran. Bagaimana sampah plastik itu bisa jadi. Apa namanya. Ya merusak ekosistem lah. Merusak. Menyeramkan gitu. Sampahnya banyak lubang plastik doang tuh. Apalah semua tuh yang nempel di hiu ini. Iya tuh. Elektronik. Gigi-giginya juga. Semuanya. Dan bahkan bukan cuma itu. Binatangnya jadi juga meninggal. Gak mati tuh kan. Tim di atas kan. Ngapung. Kita manusia tuh predatornya ya. Iya. Bukan hiu ini yang predatornya. Kita lah. Thank you. Udah di. Pinjemin lukisan ini. Eh ini bukan lukisan ya. Ini apa sih? Artwork. Artwork. Thank you Reza Mustar. Terima kasih ya. Thank you. Membuat berpikir. Dan harusnya bisa jadi topik perbincangan. Termasuk di masa-masa kampanye ini. Isu yang penting gitu. Iya. Isu lingkungan tuh yang paling dibahas. Apalagi pemiliknya semua. Berapa tuh kan selalu bilang 60% tuh selalu. Iya. 100 juta pemilih kita tuh. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Iya. Millennial dan Gen Z. Millennial sih terutama. Iya. Eh. Ada nonton Coldplay gak kemarin? Nonton? Aku di info sebenarnya aja. Karena matching. Maksud itu kan Coldplay kemarin kan juga. Iya. Apa namanya. Willy stands for. Sustainability. Gimana konsernya bisa juga hemat energi. Iya. Gimana gelang-gelang yang heboh. Itu gelangnya harusnya recycle dan dibaliki. Tapi dibalikinya 77% ya. 77% ya. 77% ya. Sebelumnya sempat ada hoax tuh. Katanya ngembalikan cuma 52 sekian persen. Iya. Tapi resmi data dari manajemen band yang kemudian disampaikan ke promotor yang ngembalikan 77%. Iya. Iya. Lumayan. Iya maksudnya kalau dibandingin Jepang yang 90-an kemudian. Denmark 90 kan. Denmark 96. Denmark 96%. Iya. Dan katanya ada yang joke. Kenapa Tokyo cuma 97%? 3% dibalikin orang Indonesia. Jadi kenapa gak 100? 3% itu orang Indonesia nonton di Tokyo dibalikin. Itu jokesnya. Iya. Jadi ya. Kak Jung kan nonton kemarin. Jujur menurut gue ya. Gue tau kemarin ada banyak masalah. Ada beberapa masalah di luar. Sempet Kejah juga gak bisa masuk. Iya. Kejah gak bisa masuk. Kejah itu kenapa masuk dengan tiket? Bukan datang telat. Jadi yang telat-telat tuh gak bisa masuk. Dibilang pas dia scan tiketnya sudah ada orang scan barcode ini. Padahal Kak Jo dan Kejah udah nonton kopi di London. Dan telat. Dan gak masalah. Dan gak masalah. Mereka datang telat pun udah bisa masuk dan ada sistemnya lah. Jadi memang ada problem gitu. Tapi despite that you enjoy the concert. Pas lagu fix you gue nangis. Kayak gimana nangisnya? Tidak. Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu ingin. Tapi bukan apa yang kamu ingin. Ya. Kompi itu. Kamu gak inget siapa? Lights will guide. Jujur. Wah itu. Ending. Wah itu enak. Wah itu gila. Itu konser bagus banget. Kamu inget siapa? Mereka nangis. Kamu bukan pergi sama Nana. Kamu inget masa lalu. Bukan. Lagi ingin masa-masa. Sedih aja. Ya emang bagus sih. Bagus banget. Dan maksudnya selain bagus. Pesannya terhadap lingkungan itu juga dapet. Bagus banget. Jadi dia menggunakan platformnya untuk bicara soal isu-isu penting. Dan menurutku itu yang perlu dicontoh itu. Kalau lu udah punya panggung, lu udah punya platform. Uses itu untuk menentukan isu penting. Termasuk kayak ini. Masa-masa kampanye nih. 75 hari nih. Itu masa-masa yang penting. Untuk kita bicara isu-isu yang penting. Bukan isu-isu yang hanya di permukaan. Apalagi isu-isu yang memancing emosi. Pakai manipulasi. Berbagai hal. Ya kan? Ya. Setuju, setuju. Make it counts. 75 hari ini make it counts. Ayo dong. Jangan sampai 75 hari malah jadi baperan lah. Malah jadi apa dan sebagainya. Jadi let's use it really well untuk mentuhin. Kan 15 hari udah mereka pakai untuk ngitung berapa masuk amplop nih. Kan Pak, ngitungannya agak gede tuh. Sisa uang segini. Berarti amplop pada segini bagi. Para musyarakat mush-mush di rumah. Jangan lupa untuk ikutan quiznya untuk memenangkan Google Nest Mini 2. Iya. Dan, jangan langsung saja nonton video recheck sebelum kegocek di YouTube Google Indonesia. Bener. Biar kalian lebih paham tentang pre-banking. Hmm. Oke. Kita ketemu lagi insya Allah pas debat capres ya. Karena musyawarah akan nemenin kalian nobar debat capres. Iya. Jadi nanti kita akan ada pre-debatnya. Habis itu post-debatnya kita akan bahas. Jadi nanti musyawarah kita akan... Selama kampanye debat capres kita akan muncul terus nemenin. Seru nih. Nemenin nonton debat capres. Tapi untuk sementara jadi kita pamit dulu. Terima kasih udah nonton videonya musyarakat. Thank you, mush-mush. Sehat terus. Kita harus closing dengan gaya Google Nest dong. Betul. Jadi kita akan ngomong, Oke Google, end the video. Langsung mati kameranya. Oke. Oke Google, end the video.